Ya, selamat datang di Syair Vlog CLP bersama-sama dengan Pak Yud. Seringkali, anak-anak di SMP itu para siswa yang tengah belajar matematika menanyakan bagaimana sebuah garis yang berukuran akar 2 itu bisa dikonstruksikan. Pada bagian ini, dengan sendirinya akan menyoroti pertanyaan tersebut dan juga mencari panjang ruas garis akar kwadrat yang lainnya. Hanya sebelumnya, bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar. Ya, diberi komentar supaya Pak Yud lebih bersamangat lagi. Ya, kita lanjutkan. Apabila kita disuruh mengkonstruksi segitiga dengan sebuah sisi panjang akar 2, maka dari semua kemungkinan yang akan kita lukis, salah satunya adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan kaki sepanjang 1 dengan teorema Pythagoras, kita akan dapatkan bahwa garis miringnya adalah sepanjang akar 2. Nah, kemudian secara berturut-turut, kita akan mengikutinya yang seperti begitu. Nah, ini adalah yang disebut, maaf, spiral akar-akar kwadrat. Nah, ini menggunakan inversi atau menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang-panjang sisi yang lainnya. Ya, baik. Kita perhatikan sekarang gambarnya. Ini adalah sebuah segitiga dengan pusat O. Ini panjangnya satu, ini panjangnya satu, satu-satuan. Kemudian, ini ada titik A, B, C, D, terus, sampai yang terakhir adalah titik L. Ya, yang terakhir titik L. Nah, kita akan menentukan berapakah panjang OA. Panjang OA menurut Pythagoras bahwa OA kuadrat gitu ya ini sama dengan ini OA kuadrat sama dengan ini satu kuadrat ditambah satu kuadrat satu kuadrat ditambah satu kuadrat sama dengan dua. Dua ini dari mana? Satu kuadrat adalah satu, kemudian ini juga satu kuadrat satu, satu tambah satu itu dua. Jadi, OA-nya itu adalah garis adalah akar dua. Jadi, OA inilah garis yang panjangnya akar dua ini. Ini akar dua. Jadi, kalau ini satu hanya sentimeter, satu sentimeter, ini satu sentimeter, ini ya akar dua sentimeter. Kemudian sekarang, bagaimana dengan panjang OB? Untuk menghitung panjang OB, ya kita menggunakan Pythagoras lagi. Bahwa OB kuadrat OB kuadrat gitu sama dengan OB kuadrat sama dengan ini, OA kuadrat akar dua kuadrat ditambah ini, satu kuadrat. satu kuadrat. Satu kuadrat. akar dua kuadrat adalah dua, kemudian satu kuadrat adalah satu, yang ini sama dengan tiga, maka OB-nya adalah akar tiga. Begitu. Ini, yang mana yang akar tiga? OB, ini adalah akar tiga. kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan yang OC. Menurut Pythagoras, karena disini siku-sikunya, maka OC kuadrat, OC kuadrat itu sama dengan OC kuadrat sama dengan ini, OB kuadrat akar tiga kuadrat ditambah BC kuadrat. BC-nya itu satu kuadrat. Yang ini sama dengan akar tiga dikuadratkan itu tiga, ditambah satu kuadrat adalah satu, sama dengan empat, maka OC-nya adalah, maka OC-nya, ini adalah OB ya, maka OC-nya adalah akar empat. begitu. Jadi yang panjangnya akar empat adalah OC, ini, yang panjangnya akar empat adalah yang ini, akar empat. Kemudian, bagaimana dengan yang ini, OD. Yang OD juga dengan cara yang sama, jadi, OD kuadrat sama dengan, ini ya, OD kuadrat sama dengan OC kuadrat akar empat kuadrat, akar empat kuadrat, yang ini, akar empat kuadrat, ditambah satu kuadrat. Akar empat kuadrat ditambah satu kuadrat, sama dengan empat ditambah satu. Maka, OD-nya adalah akar lima. Ya, begitu ya. Ya, jadi, kita lihat yang mana yang garis akar lima. Ini yang garis akar lima. ini garis akar lima. Kita selanjutnya akan bisa seperti begitu, sehingga, ini panjang garis akar dua, ini panjang garis akar tiga, ini panjang garis akar lima, ini panjang garis akar enam, akar tujuh, akar delapan, akar sembilan, akar sepuluh, akar sebelas. Nah, jadi kalau ini akar sebelas, kita coba lihat ya, ini akar sebelas, maka, kita akan menghitung berapakah panjang OK. Siku-sikunya di sini jangan lupa. Jadi kita satu lagi di sini ya. Jadi panjang OK, nah, di mana? Geser aja. Panjang OK, maksudnya O, O, ya, OK, kita ulang. Jadi ini panjang akar dua, kemudian panjang OK adalah OK kuadrat sama dengan ini akar sebelas kuadrat, akar sebelas dikuadratkan ditambah satu kuadrat. Nah, begitu. Sama dengan akar sebelas dikuadratkan ya sebelas, ditambah satu kuadrat ya satu, itu sama dengan tiga, sama dengan dua belas. Jadi OK-nya sama dengan akar dua belas. Nah, begitu ya. Nah, jadi akar dua, akar tiga, akar empat, akar lima, akar enam, akar tujuh, akar delapan, akar sembilan, akar sepuluh, akar sebelas, itu bisa dikonstruksikan. artinya, bisa ditunjukkan, bisa ditunjukkan, mana garis yang panjangnya akar dua, mana garis yang panjangnya akar lima, dan lain-lain. Begitu ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat, karena semua Anda hebat. dikonstruksikan. Terima kasih.